Intro Halo selamat bergabung di Megaseries JT Magic 5 episode hari ini Praja pun mendatangi Mbah Gono untuk meminta bantuan Mbah Gono untuk mengusir kelima anak-anak itu dan tak hanya itu Praja pun meminta Mbah Gono untuk menyingkirkan kelima anak itu agar pergi dari kampung Praja Mbah Gono pelantas merintahkan burung gagak hitamnya untuk melakukan tugasnya Tak lama kemudian burung gagak hitam itu pun berada di rumahnya Pak Hadi dan masuk ke dalam kamarnya anak-anak Magic 5 Burung gagak hitam itu pun berubah wujud menjadi sebuah asap hitam dan menyiramkan sesuatu kepada ketubuh lima anak-anak Magic 5 Saat Naurah, Rasha, Irshad, Gibran, dan Adara bangun, tiba-tiba mereka pun merasakan sakit di kepalanya Mereka berlima pun merasakan sakit di kepalanya merasakan mual dan merasakan sakit di seluruh badannya Hadi dan istrinya pun kaget melihat kondisi kelima anak-anak Magic 5 karena sebelumnya mereka sehat-sehat saja Melihat kakaknya kesakitan Ali pun meminta papanya untuk membawa kelima anak-anak itu untuk berobat ke Bukesmas Setiba di Bukesmas dokter pun memeriksa kelima anak Magic itu Dokter pun merasa heran mereka pun tidak kenapa-napa dan bingung kenapa anak-anak itu merasa kesakitan Melihat kondisi itu Hadi pun dan istrinya memutuskan untuk membawa pulang kelima anak Magic 5 itu Adi pun lantas menghubungi kepala sekolah dan beritahu kepala sekolah jika Naura, Rasha, Irsyad, Girban, dan Adara tidak masuk sekolah karena sakit Mbah Gono pun mengatakan kepada Praja jika sudah mengirim sihir kepada kelima anak itu dan Mbah itu pun menjamin kelima anak itu akan merasa kesakitan sehingga tidak kuat dan akan pergi dari desa itu Praja pun lantas ucapkan terima kasih dan memberi sejumlah uang kepada Mbah Gono Sementara itu Adi dan istrinya panik melihat kondisi kelima anak-anak mereka Tiba-tiba Rasha, Naura, Girban, Adara, dan Irsyad mengalami muntah darah dan Anggi pun menjadi panik dan percaya jika mereka telah terkena sihir Mendengar hal itu, Pak Hadi pun lantas mencari ustadz dan bertemu dengan Kang Deden Mendengar cerita Pak Hadi, jika kelima anak menji itu telah terkena sihir Kang Deden pun bersusaha untuk mencoba menyembuhkan kelima anak itu Kang Deden pun lantas bertanya kepada kelima anak itu Apa yang telah dirasakan oleh mereka Rasha pun berkata, jika merasa mual Gibran pun berkata, jika merasa sakit saat mendengar suara gagak itu Kang Deden pun yakin jika kelima anak itu terkena sihir Kang Deden pun yakin jika bisa menyembuhkan kelima anak itu dengan doa dan ayat suci Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kang Deden Akhirnya kelima anak itu Rasha, Nauragi, Ban Adara, dan Isyad berhasil sembuh dari sihir yang telah dikirimkan oleh Praja Rasha, Naurai, dan Isyad